Senin pagi, para calon pengibar bendera pusaka berkunjung ke kawasan istana. Mereka dijadwalkan untuk melakukan orientasi lapangan dan memasang patok di lapangan istana merdeka. Capaska, pelatih, pembina, serta tim medis keluar dari kawasan Wisma, Sugondo, Jojo, Puspito sejak pukul 5 lewat 15 pagi. Putra-putri dari 34 provinsi di seluruh Indonesia ini menikmati perjalanan Jakarta pada pagi hari dengan menggunakan bus. Dan sesampainya di istana, mereka melakukan peregangan dan menyempatkan untuk berlatih gerakan jalan. Memasuki kawasan istana merdeka, para Capaska sempat menyaksikan latihan kirat bendera pusaka dan juga menyambut Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Ya, hari ini untuk pertama kalinya calon pengibar bendera pusaka melakukan observasi di istana merdeka. Produser lapangan CNN Indonesia, Hemas Psiko Litikta, sudah berada di istana merdeka saat ini. Pagi, Hemas. Bagaimana hari pertama Capaska ini berada di istana merdeka? Selamat siang Farhanisa dan Amel, saya berada di istana merdeka saat ini bersama dengan para Capaska. Dan mereka juga sudah sejak tadi pagi melakukan perjalanan langsung dari Wisma Sugondo, Jojo, Puspito menuju ke istana. Nah, hari ini mereka memang tidak langsung kemudian melakukan latihan di lapangan seperti biasa mereka lakukan. Kalau biasanya mereka dari pagi hingga sore hari melakukan latihan baris-baris, gerak berjalan di lapangan Cibugur. Namun, kali ini mereka masih dalam tahap orientasi. Di mana nanti di sini mereka juga bisa melihat di mana patokan-patokan khususnya untuk para komandan pasukan dan juga komandan kelompok sendiri dan juga untuk para pengibarannya sendiri belum dapat memasuki kawasan lapangan rumput karena memang belum dipasangkan karpet di rumput tersebut sehingga mereka belum dapat berlatih langsung untuk pengibarannya itu sendiri. Kemungkinan baru akan dilakukan pada esok hari dan lusa untuk geladi kotor dan geladi kader yang kemudian juga akan dilakukan geladi bersih pada tanggal 15 Agustus dan setelahnya nanti di tanggal 15 Agustus mereka baru akan dikukuhkan sebagai pasukan pengibar bendera pusaka karena sampai dengan hari ini mereka masih juga disebut dengan calon pengibar bendera pusaka karena memang nantinya akan ada proses-proses selanjutnya di mana dikukuhkan itu juga akan dilakukan dengan Presiden Joko Widodo langsung. Dan untuk agenda mereka saat ini selain untuk masih orientasi di lapangan di Istana Perdiga sendiri mereka juga tadi sempat menyaksikan latihan kirap bendera yang memang sudah dilakukan sejak tahun-tahun sebelumnya di mana kirap bendera dilakukan dari Monas untuk kemudian tiba di Istana Perdeka di sini dan dikirap tersebut juga biasanya dilakukan oleh pengibar bendera di tahun sebelumnya mereka juga yang masih bertugas sebagai purna paskibra ke Indonesia nanti akan kembali bertugas untuk mengkirap bendera, duplikat bendera pusaka salasaka merah putih dan untuk adik-adik ini sendiri dapat dikatakan menarik ya tadi di sepanjang perjalanan karena baru hari ini mereka bisa keluar dari Wisma Sugondo Joyo Puspito di kawasan Cibu Berjakarta Timur karena mereka sudah kurang lebih sekitar 3 minggu dan ini memasuki minggu-minggu terakhir pendidikan dan latihan di mana nanti mereka juga akan melakukan sedikit masih begitu banyak kegiatan-kegiatan sedikit banyak kegiatan yang harus mereka lakukan di Wisma Sugondo Joyo Puspito untuk nantinya mereka juga akan menginap di hotel di kawasan sekitar kawasan Istana Perdeka ini dan untuk memperingati detik-detik proklamasi di tanggal 17 Agustus nanti kita harapkan mereka dapat melakukan penibaran dan penurunan bendera dengan sukses dan untuk saat ini mereka masih diberikan sedikit waktu-waktu untuk seperti istirahat begitu dan nantinya baru akan melakukan gladi pada esok hari Farhanisa dan Amel Ya, Hemas ini memang betul sekali ya 5 hari jelang hari besar tidak hanya bagi seluruh lah ya kita Indonesia tapi juga bagi para Capasca ini karena nantinya disitulah mereka akan resmi disebut sebagai Paski Beraka Nasional lalu Hemas seperti apa antusiasme dari para Capasca ini di sana? Ya, Farhanisa dan Amel dapat saya gambarkan tadi saja di perjalanan dari Cibubur menuju ke istana ada beberapa anak-anak bahkan sebagian besar mereka belum pernah ke istana dan ada juga beberapa yang bahkan para Capasca ini belum pernah sekalipun mengunjungi Jakarta jadi mereka memang sedikit excited sedikit terpesona dengan jalanan Jakarta kemacetan Jakarta dan juga gedung-gedung yang ada di Jakarta mereka ada juga yang kemudian tertidur di sepanjang perjalanan karena jika saya boleh mengutip dari salah satu Capasca yang pernah saya ajak berbicara bahwa di Diklet Capasca ini tidur itu seperti hal yang mahal jadi mereka memanfaatkan betul waktu-waktu luang mereka untuk beristirahat untuk sedikit tidur dan memejamkan mata mereka karena latihan, porsi latihan mereka di lapangan sendiri jika kembali dirunut dari minggu-minggu pertama mereka berada di Cibubur, Jakarta Timur itu mereka sangat padat, penuh semua agenda berada di lapangan maupun di dalam ruangan untuk kemudian mereka menerima materi-materi dari para narasumber dan karena itulah semenjak kemarin mereka memperingati Hari Raya Idul Adha mereka juga diberikan sedikit waktu luang untuk beristirahat lebih banyak daripada biasanya mereka juga diperiksa kesehatannya lebih lanjut oleh tim kesehatan selain itu juga kemudian di hari ini mereka masih dalam tahap orientasi jadi belum banyak melakukan latihan-latihan langsung di lapangan memang sudah ada beberapa anak-anak yang kemudian melakukan latihan-latihan khususnya untuk para komandan pasukan sendiri mereka juga harus mengetahui nantinya di mana titik-titik mereka akan patokan mereka untuk mereka berbaris karena mereka yang akan kemudian mengatur pasukan-pasukan kelompok 17, 8 hingga kelompok 45 untuk kemudian mengibarkan di lapangan istana merdeka ini untuk selain itu juga dapat saya lihat sendiri untuk para anak-anak ini mereka excited tadi mereka sempat bertemu walaupun hanya tidak bisa bertemu dengan secara langsung tapi hanya melihat Presiden Joko Widodo lewati di sekitar istana ini mereka menyambut Presiden Joko Widodo mereka sudah cukup senang karena untuk nantinya mereka dapat bertemu langsung tentunya di pertama kali untuk di pengukuhan mereka sebagai pasukan pengibar bendera pusaka pada tanggal 15 Agustus nanti dan juga nantinya untuk pengibaran di tanggal 17 Agustus nanti yang mana mereka baru akan tahu tim mana saja yang kemudian akan bertugas sebagai tim penurunan maupun tim pengibaran pada tanggal 17 Agustus atau bisa kita sebut mereka baru tahu di posisi mana mereka harus bertugas pada J Minha pada tanggal 17 Agustus sendiri di pagi harinya atau biasanya satu jam sebelum melakukan pengibaran jadi mereka memang dituntut untuk siap dan fokus di manapun nantinya mereka akan bertugas pada peringatan Hari Keperdekaan Indonesia Ranti para Anissa dan Amel baik, semoga mereka semuanya betah di Jakarta ya dan semoga dari pelatihan sampai hari hanya ini semuanya berjalan lancar Kemas terima kasih atas laporannya selamat bertugas kembali Terima kasih atas laporannya